Halo assalamualaikum guys jumpa lagi dengan Mama Anies di Puak Kitchen ya guys guys welcome Come back to my channel Puak Kitchen guys guys hari ini Mama Anies mau masak pancake piscop pisang susu coklat milk banana pancake apa-apa bahannya kita lihat ya guys ini Mama Anies punya one banana satu pisang ya guys nanti kita potong bulat-bulat ya guys kita potong bulat-bulat ini opsional banananya guys pisangnya ya guys mau satu atau dua tapi Mama Anies untuk pancake nya Mama Anies gunakan satu aja guys Oke kita kemudian gunakan pancake mix di sini guys Mama Anies menggunakan airnya kita kita dengan susu ya guys kita ganti dengan susu satu gelas kopi setengah ya guys jadi nanti rasanya lebih yummy guys Nah setelah itu baru nanti kita beri topping coklat coklatnya kita taruh di atasnya ya ini simple kali guys simple gampang cepat dimakan cepat matangnya Oke kita mulai ya guys ya untuk ukuran air atau susunya kita gunakan gelas kopi ya guys kalau kalian tidak mempunyai full cream di rumah kalian boleh ganti dengan air sebanyak satu setengah gelas kopi atau kalau misalnya kalian mau pakai full cream tetap ukurannya satu gelas setengah kopi Nah ini guys Mama Anies gunakan susu full cream jauh lebih enak ya guys lebih yummy nanti hasilnya tapi bisa diganti dengan air ya guys itu opsional guys Oke kita mulai ya guys ya Oh ya guys untuk satu gelas kopi setengah itu banyak liternya air itu 150 mililiter ya guys kalau kalian punya ukuran mililiter air kalian gunakan 150 ya tapi kalau kalian menggunakan gelas kopi ini enggak apa-apa satu gelas setengah kopi air atau susu full cream pilih salah satu jadi kalian bisa menggunakan air aja atau susu full cream aja jadi jangan digunakan dua-duanya ya guys karena ukuran untuk satu bungkus pin cake smig ini yang original ini hanya 150 ml air atau 150 ml susu full cream atau sebanding dengan satu gelas setengah kopi Oke kita mulai ya ngeblendnya ya guys loyangnya untuk membuat pancake nya Mama Anies gunakan yang berbentuk bulat ya guys nah ini Mama Anies beri olive oil di atasnya guys jadi kita beri olive oil seperti ini ya guys kalau kalian enggak punya olive oil minyak goreng biasa aja guys enggak ada masalah itu olive oil dia kita jauh lebih gurih nanti hasilnya tapi enggak apa-apa pakai minyak goreng biasa juga enggak ada masalah Oke keduanya ya kita oles dengan si olive oil atau minyak goreng biasa Oke kemudian kita siapkan wadah kita masukkan si pancake originalnya ke dalam sini untuk kita mix dengan susunya nanti ya guys ya sebanyak satu setengah gelas kopi untuk pisangnya sudah Mama Anies potong ya guys Mama Anies slice-slice seperti ini ya nanti kita beri di atas pancake nanti ya guys Oke kita mulai dulu ngeblend si tepungnya sebentar Mama Anies masukkan satu setengah gelas air susu full creamnya guys kita aduk rata ya jangan sampai ada pelengkel-pelengkelnya ya guys kita aduk rata susu full creamnya beserta tepungnya kalau kalian nanti mengganti dengan air biasa juga enggak apa-apa ya guys ya sama perlakuannya cuma beda rasanya sedikit aja nanti guys kalau ini lemak gurih yang yang nanti kalau pakai air biasa sama cuma kurang berapa gurih gitu aja guys oke sebentar ya Mbak Anies larutkan kesemuaannya keseluruhannya ya guys setelah tercampur rata kita biarkan dulu ya selama 10 menit ya kita diamkan dulu 10 menit baru kita mulai masukkan ke dalam royangnya dan kita bakar ya tapi tunggu 10 menit dulu ya guys selamanya ya setelah 10 menit sudah bisa kita masukkan adonan ke dalam tanggangannya ya kemari ya satu centong aja guys satu centong sayur ini ini aja ukurannya oke kita lanjut ya guys sampai keseluruhannya ya satu centong sayur aja ya baru nanti kita taruh diatasnya pisang sebentar ya guys setelah seperti ini kita beri pisangnya ya diatasnya ya kita bisa empat-empat hegas ya empat slice saja hegasnya disini nanti kita buat ya oke guys atau sesuai dengan selera nggak apa-apa sebentar ya Mama Anies buatnya secara keseluruhan ya guys telah selesai semuanya set kita panggangnya guys kita panggang dengan api sedang ya kita tutup guys bentar Hai kalau sudah seperti ini sudah bisa kita angkat ya guys guys Hai tim kitnya udah selesai sekarang tinggal kita beri topping coklat ya guys topping coklatnya kita beri yang diatasnya ya guys hai 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 uh meleleh guys sebentar ya Mama Anistata ya guys untuk Garnisnya kita beri coklat bubuk ya di bagian asasnya ya kelihatannya guys jauh lebih cantik karena udah kita taburin dengan si coklat bubuknya coklat bubuknya nggak usah terlalu banyak guys taburin secukupnya aja dan ini juga kandungan gulanya tidak terlalu banyak guys Oke selesai deh pancake pisang susu coklat kita kita nih jauh lebih bagus rasanya jauh lebih enak guys Alhamdulillah guys sudah selesai sudah finishing Mama Anis buat pancake pisang susu coklatnya guys guys lumer dia menumer lumer dia Oh di dalamnya pisangnya guys uh mantul mantap betul dia jauh lebih soft guys lebih lembut karena kita menggunakan susu full cream guys Oke kelihatannya guys Insyaallah kalau kalian bisa buatnya guys gampang harganya murah bahannya gampang didapat di minimarket di pasar banyak ini guys simple dan cepat buatnya cepet juga abisnya guys Oke jangan lupa like comment dan subscribe ya guys guys satu lagi guys pencet tombol loncengnya biar nanti kalau Mama Anis punya video atau vlog yang baru kalian dapat notifikasinya bye assalamualaikum guys dicoba ya guys abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol